yo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang buat kalian yang baru mampir dan buat yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga ibadah kita lancar ya guys ya sampai nanti lebaran oke amin buat kalian yang baru mampir jangan lupa di like dan di subscribe guys videonya karena nanti kalau channel ini udah menyentuh angka 100 ribu eh 100 ribu banyak banget angka seribu gue akan kasih kalian pada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari gue guys oke sekarang gue akan membahas tank lancer dan ini adalah temennya yang kemarin ya guys temennya si aistrom menurut gue ini adalah tipe defense karena dia mempunyai attack kecil banget nah ini yang pertama adalah buster senjata pertamanya ini dia bilang nembak 3 3 apa 3 ledakan guys tapi aslinya itu cuma 2 ledakan doang pembohong emang ini si lancer ini nah yang ini yang seru guys tracer senjata keduanya itu dia bisa ngincer gitu guys jadi kalau kita miss miss dikit dia bakal belok pelurunya lucu nah yang multitracer ini adalah pelurunya banyak dan ini didesain emang untuk nembak 2 orang guys nanti dia bakal ngincer gitu ngincer 2 orang yang ada di dekatnya gitu ini mata banget perfect eh perfect ini bagus untuk buat perfect game kalian bisa beli tank lancer ini dengan harga 200 sama kayak ice throne kemarin ini adalah paketannya ya dan menurut gue ini adalah tipe defensenya karena serangannya kecil banget tuh cuma 175 di level 0 ya level 1 175 doang damage nya jadi mendingan menurut gue buat tank defense aja deh gitu ada juga di dragon ya sama ya ini gue beli yang dragon waktu itu lebih keren aja gitu modelnya tapi sama guys yang beda itu cuma si vega jadi kalau kalian ada yang bingung kenapa vega lebih mahal karena nanti di level max di level max itu kan level 40 ya kalau tipe A itu damage nya dia beda guys damage nya dia beda 10 daripada tank tank yang A pada umumnya jadi beda dan bahkan untuk tank dragon juga beda guys yang tank S ini nih ini beda damage nya tetap gedean sih vega tapi kalau urusan darah gedean sih yang S ini guys darahnya lebih gede gitu nah kalau kalian kajir kalian bisa langsung beli aja nih pake gears diamond diamond kalian kalian tukun pake gears jadi nih di gears gue baru 700 oke oke kita akan langsung aja guys kita akan langsung ke gameplaynya ya guys sekarang kita ke senjata kedua dulu guys kenapa karena senjata dua ini geli guys damage nya dan senjata dua ini enaknya kita bisa ngarahin walaupun anginnya gak kelihatan guys kayak gitu mantep ya jadi menurut gue lancer ini cocoknya ditaruh di mobile di tank paling pertama guys tuh anjay bisa ngincer gitu seru cuy jadi kalian tuh akan dapet auto super sky shirt guys tanpa harus melihat anginnya tapi jangan jauh-jauh ya tuh guys tuh asik cuy mantap dan bisa juga kalian gunakan untuk riski shot guys kalian taruh nomor tiga karena riski shot kan susah tuh kita bisa gunakan peluru ini tuh liat SS kita langsung diisi banyak guys iya rio ii langsung tiga cuy keisiannya mantep kan nah tapi tapi dibalik kelebihannya ini ada juga ternyata kekurangannya guys kalau misalnya kita kena awan ini nih awan tokorak itu kecil banget damagenya parah terus juga kalau kalian deket deket musuh tuh ada totem dia bisa ngincer totem juga guys nah jadi kalian harus pinter-pinter juga gitu melihat situasi kalau misalnya di deket musuh ada totem kalau bisa pakai senjata satu aja lah karena bisa jadi kemungkinan yang keincir tuh malah totemnya guys lihat nah itu tuh tuh kan atau kalian geser lagi gitu lebih jauh lagi oke gue rasa itu cukup ya untuk weapon keduanya nah sekarang kita langsung loncat ke weapon 1 nah weapon 1 ini damagenya sedikit lebih besar guys daripada si weapon 2 tadi karena emang gak ada keunggulannya cuma biasa aja nembak dan dia akan meledakan 20 200 lumayan tuh kayaknya oke udah 220 biasanya tuh cuma 200 guys ini lihat jadi kalau misalnya kalian udah bisa main windmaster gitu kalian pakai seter 1 aja jangan seter 2 nah untuk belajar windmaster kalian bisa lihat di video gue sebelumnya guys kalau ada laser-laser awan-awan seperti ini kalian wajib gunakan seter 1 guys karena dia meledakan 2 kali jadi efeknya jadi ada laser 2 kali tuh ya kan lumayan sakit gitu jadi kalau ada kalian ketemu awan petir awan laser pokoknya awan-awan yang menguntungkan mendingan pakai weapon 1 nya guys karena weapon 2 nya itu cacat gitu oke kita langsung ke SS guys nah untuk SS sendiri ini emang didesain untuk perfect game guys jadi dia ngincer 2 orang kalau ngincer 1 itu ntar pelurunya apa namanya ya ngaco gitu kalian cukup nah kalian cukup taro di tengah-tengah aja tuh kalian bikin situasi dulu situasi perfect game nya sampai cukup gitu ya darahnya sih masa-masa kecil tinggal tinggal sedikit dua-duanya nah kalian taro di tengah-tengahnya guys dia akan kebuka gitu sesuai pada gambar deskripsi tadi nih liat ya liat ya gua akan taro di tengah-tengahnya bye-bye liat guys cuyoy dia ngincer ini asik banget buat perfect game guys karena dia bakal auto ngincer bener-bener ngincer gak akan miss ya kalau jaraknya kejauhan sih gak bisa ya ini enak kalau jaraknya segini itu pasti mati guys kalau jaraknya sedeket ini ya kita cukup taro di tengah-tengahnya aja dan damage-nya kalau SS sakit guys kayak bunyanya sinak 260an ke atas dar tentu saja dalam kondisi ini pasti teng-tengahnya tinggal dikit jadi bisa untuk perfect game oke nah kalau misalnya SS ngincer satu orang doang itu muter-muter guys akan ngaco gitu pelurnya nih contohnya seperti yang bakal gua tembak ini nah lihat guys tuh sisanya muter itu hoki tuh muternya balik lagi ke dia sebenarnya dia bakal bakal kena kalau daratannya masih lebar ya akan kayak video kali ini dia akan ngaco gitu akan meledak kena daratan gitu karena dia cuma bisa ngincer satu doang nah tuh damage-nya gak sakit kan tetap 200 gitu jadi mendingan kalian usahakan untuk bikin perfect game oke nah sekarang gua akan kasih tau build-nya guys gua rasa tank ini adalah tank defense guys karena kalau misalnya kalian bikin tank attack otomatis orang tuh bakal ngincer lancer ini guys karena lancer ini mempunyai keunggulan yang seperti ini gitu untuk avatarnya sendiri gua sarankan pake yang defense-defense ya guys karena lancer-lancer tuh bakal di incer bakal di incer dan bakal di incer karena ya itu apa peluru duanya itu rese gitu bisa ngenain yang pertama nih gua merekomendasikan si mongko guys mongko ini punya ketahanan terhadap animal tank jadi kan si lancer ini mesin tank jadi bisa lebih kebal ada juga dingki pokoknya di paket ini guys di paket ini kalian wajib beli karena nanti kalian tinggal kondisiin aja kalau dingki kita bisa lebih tahan terhadap mesin dan kalau si foxy kita bisa melawan rival kita rival kita kan shield kan kalau si si lancer atributnya mesin jadi kita bisa balance kemana-mana guys defense-nya atau knight juga bisa ngebantu kita sampai akhir sampai akhir kita menggunakan lancer menggunakan SS-nya tuh kita bisa bertahan sampai akhir terus ada juga nest ticket guys jadi kalau tank kita mati yang megang nest ticket kita akan kasih darah kita ke temen kita sebelumnya guys pokoknya seadanya lah seadanya temen kita kita akan kasih darah ada juga nest tip sebenarnya ini bukan tipe defense tapi ini bagus guys jadi kalau lancer kita nanti mati kita bisa sumbang 1 SS ke temen kita guys jadi lancer itu cukup buat support cukup buat support kalau SS kumpul ya syukur gitu ada juga robo X3 dengan ini kalian bisa otomatis super special terus tuh gak akan miss weapon 2-nya jadi kalian bisa dapet defense dapet defense dapet defense ini mantep banget guys untuk posisinya gue biasa pakai kayak gini kayak gini guys karena ini kan paket jadi gue cuma taruh lancer di depan atau ice stone di belakang atau ditukar damage tetap ada di background dan kalau pet kalian bisa lihat sendiri gue gak pakai pet sama sekali karena tank-tank ini gak butuh pet guys jadi ini bagus banget pet-pet apa aja kalian boleh pakai deh gitu oke video kali ini cukup sampai sini ya guys ya gue rasa terima kasih buat yang udah nonton dan udah mampir jangan lupa di like dan di subscribe gue pamit ya guys ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax